5 tersangka pembunuh Brigadir J akan bertemu Hanya Verdi Sambo dan Putri yang disebut bakal tersudut 5 tersangka pelaku pembunuhan berencana terhadap Brigadir J akan menjalani rekonstruksi kasus pada hari Selasa 30 Agustus 2022 Proses rekonstruksi akan digelar di tempat kejadian perkara atau TKP kematian Brigadir J yakni di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri, Durentiga, Jakarta Selatan Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril meyakini tersangka yang dihadirkan mempunyai kepentingan untuk mengungkap peristiwa yang terjadi sesuai fakta Hal ini demi menyelamatkan diri masing-masing untuk mendapat hukuman minimal dalam pembunuhan berencana Brigadir J Menurut Reza hanya tersangka Putri Candrawati dan Verdi Sambo yang diakini tersudut Sementara tiga tersangka lain akan mengungkap dan menunjukkan kejadian yang sebenarnya Saya bayangkan ketika hari rekonstruksi itu tidak ada lagi jiwa kursa tapi SDM yakni selamatkan diri masing-masing Kenapa? Karena semua tersangka yang hadir di rekonstruksi itu tentu memiliki kepentingan hukum masing-masing Kata Reza pada minggu 28 Agustus 2022 Tidak ada satu pun tersangka di situ yang ingin jadi martir Alhasil terutama sekali ya para personel Mereka akan membangun cerita dan membangun ingatan kembali tentang apa yang terjadi sesuai dengan target hukum mereka Pasti semua orang atau tersangka di situ ingin bebas murni Kalaupun tidak dapat hukuman seringan ringannya Kata Reza Karena konsekuensi ingin dapat hukuman yang seringannya Menurut Reza Maka harus ada pihak yang dituding dan dianggap paling bertanggung jawab Karena jiwa kursa tadi sudah tidak ada Maka minggirlah itu loyalitas terhadap atasan dan istri Karena ingin hukuman ringan Maka hukuman terberat harus diberikan ke pihak lain yang bertanggung jawab Yakni Pece dan Ferdi Sambo Yang dianggap paling bertanggung jawab oleh mereka Ujar Reza Menurut Reza Dengan alasan itu Maka dalam rekonstruksi Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati akan tersudut Diberitakan sebelumnya Kepala Divisi Humas Poli Ircenderi Prasetyo Menyampaikan rekonstruksi tersebut akan menghadirkan lima tersangka Kelima tersangka itu Yani Ferdi Sambo Putri Chandrawati Barada Richard Eliezer Atau Barada E Bribka Riki Rizal Dan Kuat Maruf Kapolri General Istio Sigit Prabowo Berjanji rekonstruksi kasus Brigadir C Akan dilakukan secara transparan Meski begitu Ia enggan merinci terkait proses rekonstruksi Karena sudah masuk teknis penyidikan Semuanya transparan Tidak ada yang kita tutupi Kita proses sesuai dengan fakta Dan itu janji kita Jelasnya di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat Minggu 28 Agustus 2022 Itu teknis ya Itu biar diserahkan ke penyidik Yang penting saya doakan Kalau kita semua tetap seperti komitmen kita Terang Kapolri Terima kasih telah menonton! Terima kasih.